Pemirsa di Hari Raya Idul Adham 1442 Hijriah, MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain untuk meningkatkan semangat berbagi terhadap sesama, bantuan hewan kurban tersebut diharapkan mampu untuk meringankan beban masyarakat di tengah sulitnya masa pandemi. MNC Peduli kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat di tengah masa pandemi. Di momen Hari Raya Idul Adham 1442 Hijriah ini, MNC Peduli menyeluruhkan bantuan hewan kurban kepada warga desa Watas Jaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi. Perkenankan kami dari MNC Peduli untuk pada hari ini juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adham bagi semua yang merayakan. Pada hari ini, spesifikly kami menyalurkan hewan kurban dan kiranya bantuan ini bisa bermanfaat tentu bagi semua yang mendapatkan bantuan hewan kurban ini, terutama di masa pandemi ini. Saya mewakili warga desa Watas Jaya, berterima kasih kepada MNC Peduli yang telah memperhatikan warga sekitar untuk berbagi di bulan yang penuh suci ini. Tak hanya di desa Watas Jaya, MNC Peduli juga menyalurkan hewan kurban kepada pengurus masjid Baitul Faizin yang berada di lingkungan kompleks pemerintahan Kabupaten Bogor. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada MNC Peduli yang mana setiap tahun dia memberikan sumbangsi kurban mudah-mudahan mendapat barokan di mata Allah SWT. Pemberian bantuan hewan kurban ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan MNC Peduli di Hari Raya Idul Adha. Dari Kebupaten Bogor, Jawa Barat, Vicky Rian, Ari Setiawan, Ainews melaporkan.